Untuk para Araka Kingdom kita tunjukkan di kolom komentar dan pecahkan Selamat datang kembali di Royal Dermy di Desa Land of Dawn Masih bersama dengan Kang Mas Wawa Kang Mas Wawa Kang Mas Wawa Mas Kang Wawa Mas Kang Wawa Dibolak balik terus tapi ini ada di game kedua Game pertama diamkan oleh Araki Oshii Dan kita akan menuju ke dalam game kedua dari Best of 5 Series Diam dengan Chang'e vs Clay Dengan Lilia Dan buat temen-temen yang lagi nobar, lagi mabar terus lapar Jangan lupa pakai kode promo playoff MPL IDX Grab 70% share dan ketentuan berlaku Oke bahkan dari seorang Pipin tidak mau merelakan Satu buah jungle pun terhadap tangan dari tim Onyx Esports Melihat permainan yang agak sedikit agresif dari Onyx Esports di game pertama Sepertinya PYN Pipin lebih memilih untuk mengamankan Albert ketimbang Bangsin Bangsin benar-benar dikasih waktu seorang diri Bangsin benar-benar dilepaskan begitu saja Karena disini mungkin dari tim Araki Oshii Percaya dengan keberadaan Bangsin yang masih bisa bertahan hidup Profesor Iya ini bakal dibiarkan sendirian dan lagi-lagi Di EXP lane Ini akan ada sedikit rotasi yang terjadi Dan mungkin tujuannya adalah turtle Itu yang bakal mungkin dituju oleh teman-teman dari Araki Oshii Oke tapi lihat Poke damage yang dilakukan dari Bangsin Terlalu sakit terhadap Kali ini CW benar-benar mendapatkan keuntungan yang benar-benar Tidak bisa dipungkiri lagi Seperti match Sorry game yang pertama Game yang pertama tentunya membuat pergerakan dari CW lagi dan lagi Bahkan memaksa flick Flicker kan jadinya Recall Untuk Bangsin di awal-awal game seperti ini Sebenarnya kita tahu bahwa Goldlane Kalau dari kontra lebih dahulu dia bakal agak sedikit berat ya Untuk mengejar ketertinggalan yang ada Oh San seperti akan terperangkap Lama serang dikeluarkan Albert tapi terjata I'm offended Berasa berapa gak dua Albert sekali terperangkap Untungnya tidak ada follow up damage dari para pemain dari tim Oniki Sport Setidaknya Puj Berasa menyelamatkan seorang San dari Dengketan Araki Oshii Iya gengetan perang yang sangat cepat terjadi di arah bottom lane Dan ternyata Albert masih bisa survive Tapi Keyboy udah mulai kelihatan di depan sana PYN juga dalam ancaman Terkena poking damage cukup tinggi Masih ada guided wing Coba untuk mundur lebih dahulu Ejector digunakan Apakah-apakah kamu coba untuk mengejar Karo Tartal Kali ini akan ada Aduh retribusi Tapi di arah top 10 CW versus Bangsin Namun Tartal didiamankan oleh Pimpin First Blood Tapi diamankan oleh seorang San di Arathartal Oke walaupun seorang fan harus tumpam begitu saja Keyboy masih mau lebih di depan sana Tapi ini keuntungan untuk Araki Oshii Kenapa? Karena Gold terbagi rata Itulah keuntungannya Kehilangan seorang PYN Tapi Gold terbagi rata untuk seluruh pemain Araki Oshii Tentunya Bangsin yang sangat butuh Gold ini Yang dia di press abis-abisan I'm offended tak dituarkan Perbandingan satu level telah dimiliki Tapi di sisi line Albert Solo kill from Keyboy Tak terlihat Bergerak bagaikan setan Waduh Diam tak bergerak Sekalinya bergerak Solo kill didapatkan oleh Keyboy Dan ini menjadi 2-0 Apakah bakal di Javu? Seperti game yang pertama Karena ini poinnya masih Belum pecah telur dari Araki Oshii Sama persis di early gamenya Seperti game yang pertama Tapi Bangsin Dia lebih bisa survive Untuk di game yang kedua kali ini Tapi dia masih bisa menguntungi Dari segi level Bahkan dari seorang Bangsin Di depan sana Cuma bisa berada di arah Satu buah turut Scarlet Mempertahankan dirinya sendiri Scarlet Phantom telah dimiliki Dari seorang cewek Dan kali ini bukan Pak Muti Melainkan Membunuh Bangsin di arah top Betul sekali Ingat juga efek frenzy-nya dia Yang semakin Keluar dari Ininya ya Dari pasif yang dimiliki Oleh satu Scarlet Phantom Dia bakal lebih mengerikan lagi Baiklah Di arah belakang Scarlet King Boy Tersangat Sekarang-gigil terkeluarkan Albert terhasil menerapkan Satu boy Tapi di depan sana Dewi Gansel berbuat banyak Harta-tata resson Nasa membuat cewek harus Sembunuh terlebih dahulu Stain Mati diselamatkan Dewi matang Dapakan Drian harus dilebar Purify Gaming Berhasil menyelamakan Drian Nyawa temannya Tapi ternyata Finn yang harus Terkubur dalam-dalam Profesor Yes Mendapatkan 2 poin kill Di arah top lane tentunya Bakal jadi keuntungan juga Bikin jadi 3 Untuk Suns-nya Dan top lane Mungkin bakal dipok Bangsin sih Ini poin yang Aku pengen highlight dari tadi Dia tidak tumbang sama sekali Dan bahkan dia yang menjadi Satu titik Dimana Onyx Esports Mendapatkan kerugian Cewek harus di pick off Oke bukan hanya Cewek harus di pick off Tapi lihat di bottom sana Para pemain dari tim Onyx Esports Melakukan setting up Mencoba untuk melakukan Snake time Dan jangan lupa untuk Fout player favorit kalian Di Snake video Lihat Araki Hoosis Stand by On position Mereka bakal coba untuk Turun ke arah bottom lane Dan ini Bukan 5 vs 5 Tapi ini masih 4 vs 1 Karena Bangsin Akan lebih memilih Menuju ke arah top lane Finn Tersangka begitu saja Di depan sana R7 objektif game Ini ternyata Gak berhasil The wave dragon Terus Orapun Mega kill Dapatkan Boost still survive Iphone find Gak berhasil Dan bahkan Tartelnya Tercuri Albert pemilih Menuju ke arah belakang Fokus karena para pembafe Tapi disana Di zoning out Profesor Yes dan bahkan Kali ini udah bakal Mengajari 5 lawan 5 sans yang mencoba Untuk bertahan terlebih dahulu Tapi Bangsin udah mulai Hadir flick out Keluar Begitu saja Bangsin Apakah masih bisa survive Bakal dikejar Sama 4 member dari Onyx Esports Araki Hooshi Mulai kelimpungan Satu demi satu Bakal diambil Bangsin Sudah gak punya flicker Dia hanya buying time saja Karena top lane Falling Star Moon Masih mencoba Untuk 1 fitur situation Tapi kali ini Masih ada upstart damage lagi Frostmobile digunakan Dan bahkan kalian cewek Bakal mencoba Untuk menjadi esek uto Lama banget Lebih dari 20 detik Hanya untuk menumbangkan Bangsin seorang Sudah ada Bloody Latribution Dan bahkan Sama mendiamankan Oleh seorang sans Dan lihat bottom lane nya Drian Bakal diambil Saja ejector digunakan Apakah bakal langsung Didapatkan oleh R7 R7 Bakal dapati Satu pun di kill Enggak Masih belum ada Gaiden Dwin dan bahkan Masih ada black shoes Dan clay nya Masih bisa mundur Karena belaka Tapi R7 Tidak bisa bertahan Lebih lama lagi Teroutplay oleh Odenk Esports Miss communication Kali di komunikasi Yang baik Memang diperlukan Bahkan Dapat top lane sana Drian masih coba Untuk bertahan Di sisi line Ternyata Bying time yang dilakukan Oleh Bangsin Membeli waktu Yang masih belum cukup Albert Seorang diri Tarih menemani Dan merelakan Turret nya pecah Bahkan Dapat top lane sana Turret yang sama Didapat dari seorang cewek Dan item nya Silahkan Alpuk Wawa Ya untuk ruby nya sendiri Disini ada Hasclaw Yang sudah jadi Ada Dreadnought Yang tidak diselesaikan Belum naik ke Antiquiras Sedangkan Sanxia War X Yang kembali Membuat dia cepat Untuk bisa mendapatkan Movement Speed Dan yang pasti Brunonya Scarlet Menuju ke Endless Battle Ini akan sangat perih sekali Dan RQ Host Ya karena mereka mengalami Hal yang sama Di game yang pertama Terus-terusan Mereka selalu diserang Agresi yang sangat cepat sekali Untuk Onyx Esports Heptasis Untuk Heart 7 Pastinya ini satu buah Away of the Dragon Akan sangat baik Tapi siapa pemain dari Onyx Esports Yang akan out of the position Dan bisa ditargetkan Oleh dia juga Sedangkan Lilianya Baru ada Enchanted Talisman Sejujurnya aku tetap menunggu Aduh Retribution Di sana Di belakang sana Bangshin menutupkan Soalnya Drian Tidak boleh apapun yang terjadi Mencoba dikabar oleh Seorang Selatan juga Keyboy Cycle Liga Mencabarkan Asamal Fault Hilt keluarkan Menyelamatkan Bangshin Pipin save the day Pipin tertinggal Mencoba diserang Pipin flicker Menggunakan dasar Ternyata belum bisa Menyelamatkan jiwa dan raga Deadzone Nata ditutup kembali Soalnya Keyboy Dua tanker yang luar biasa Dua romer yang luar biasa Bangshin mau lebih Karena para pasukan Dari para raja Udah mulai datang Berkuda ke arah depan Dan disini Harusnya Arar Kihoshi Kehilangan Tartlenya again Yes Ini Tartle yang berulang Kali diamankan Oleh temen-temen Onyx Esports Bahkan dua Untuk satu dari Tartlenya Membuat Arar Kihoshi Mulai ketinggalan lagi Dari segi goldnya 5.000 gold Di menit yang ketujuh kali ini Ini akan menjadi malapetaka Kalau seandainya Buying time yang dilakukan Bangshin Lagi dan lagi tadi Seperti di arah top lane Ini bakal Dilakukan Tapi tidak mendapatkan Keuntungan sama sekali Turet di arah bottom lane Pun masih standby Dan bahkan tidak ada Yang tercuri sama sekali Goldnya Malah diamankan lesans Oh 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 Kali ini Invasin dilakukan Tersebar merata Mereka tidak terlalu Fokus terhadap seorang Bangshin Mereka udah mulai Fokus terhadap seorang Albert Sejak Albert berhasil Mendapatkan poin Di game yang pertama Albert juga menjadi Incaran kali ini Mulai ditutup Albert yang wanted Bukan Bangshin Yang wanted Ternyata Para pemanin Dari tim Onyx Esports Di arah bottom lane Ada good Yang bakal coba Dapetin satu buat Turet Objektif bakal coba Dilakukan Melihat di arah top lane Empat player Dari tim Arang Kiosip Coba melakukan Gankingnya Akankah Ini berhasil Tapi ternyata Memilih untuk Aretreat Aretreat Reset seperti yang terjadi Dari masing-masing tim Tentunya disementara itu Di sisi bottom lane Kita melihat Bootsnya Mendapatkan satu Turet objektif lagi Sebuah keuntungan Yang bertipat ganda Tentunya bagi Onyx Esports Karena perlahan-lahan Makin menuju Ke arah Namka Dari goal leading Yang diamankan oleh Onyx Esports Lihat bukan Bangshin lagi Yang menjadi pilihan Wanted nomor satu Sudah turun Albert yang naik Nomor satu Bahkan Keyboy selalu Nge-foking damage Kalau Keyboy Sudah fokus terhadap Satu orang itu Tandanya itu target Dari tim Onyx Esports Dan betul sekali Di sisi lain Lihat Satu buah Orange buff Akan coba didapatkan Melihat Bapak Lord yang terhormat Akan sebentar lagi Data kalian off Dan opung wawah Iya dan Onyx Esports Mereka harus berbuat Lebih Tahan dulu sih Jangan terlalu maju Jangan sampai kejadian Hal yang terjadi di game Yang pertama terjadi Oh I'm offended Tidak terlihat Brassil melakukan dua Tapi ternyata Tidak menimbulkan korban jiwa Minwal di belakang sana Ada seorang Keyboy Mencoba menunggukan seorang Albert Dilemer kembali ke depan Diselamatkan Albertnya Karena Lord sudah muncul di Lone up down Di arah top lane sana Ada sedikit baku hantam Baku belah Sas terperangkap Cewek pun juga Bahkan Cewek di depan sana Dengan gebokannya Bangsa Flickernya masih coba Selamatkan diri jiwa dan rakanya Bahkan Regennya Melapatkan Bangsa Tidak terpikau Kembali Disini Keuntungan Bahkan di tangan Onyx Esports Dengan VN Yang again and again Harus tumbang Gila tadi Kita sempat ngeliat Ada satu insting Yang dilakukan oleh teman-teman Dari Onyx Esports Dan kali ini Ini dia Samsung Hashtag Battle Challenge Diminangkan oleh Ararchy Jaya 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 Oke Oke Jaya 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 Dengan Lord Yang didapatkan Onyx Esports Akankah Ararchy OC mampu berjaya Di game yang kali ini Apu Iya Agak sulit pasti Untuk bisa menahan Lord Tidak apalagi Advantage-nya lagi Dipegang oleh Onyx Esports Tapi kita tidak boleh melupakan Apa yang terjadi di game Yang pertama Dan Arche Hoshi Mereka harus bisa menahan dulu Inhibitor masih lengkap pastinya Dan Outer Bisa diambil semuanya Olyx Esports Dari item build-nya sendiri juga Esmeralda dari Sin Ada Dominance Ice Di sana bersama dengan Enchanted Talisman Jadi Masih berusaha untuk Kebaik ke arah dari Oracle sendiri Jadi masih bertahan untuk Sin-nya Dan apakah bisa kali ini Direlakan begitu saja Satu Orange Bot Untung Lord-nya belum Enhanced Masih bisa ditahan HP YN Bahkan Vaksin Versus Everybody Mencoba untuk memberikan waktu yang banyak Tapi ternyata Vaksin Ternyata Vaksin Bangsi merelkan jiwa dan raganya Untung menyelamatkan Lord Di arah Toplan Meanwhile Jeremid sana Dari seorang Albert Mencoba melakukan rotasi Di tengah Para pemain dari tim morning Mereka objektif gaming Tidak perlu apapun terjadi Dan tidak perlu terjadi Dan Ternyata Vaksin Sase pun sudah hilang Mencoba melakukan satu Buat paksaan Tapi ingat R7 is coming Flicker dilakukan Terlalu outside Terlalu jauh Membuat R7 kali ini Tidak berhasil Mempertahankan Dan apakah Raja dari segala raja Tidak akan tunduk dan Oh my god One flicker I'm offended with flicker From boost Membuat para tim Anarki Osi terkangit Terkejut Terheran-heran Tapi untungnya Ternyata masih selamat Masih dengan cepat sana Vaksin Salah diberikan Sini akan menjadi pilihan Setombang lagi Dan bahkan flicker Yang digunakan VNK Berhasil Membuat Para pemainan Anarki Osi hilang Ini bancana Lihat Anarki Osi Terdiri seseorang Tuan muda Albert Membuka dia Mempertahankan Jiwa raga Base-nya R7 kembali lagi Hadiran sepertinya ini Masih bisa selamat Meteor Sour Objective Gaming Base-nya Belum bisa Ditebus Dan masih bisa Dipertahankan R7 kali ini Yang dalam ancaman Apakah masih bisa Service one hit lagi Cewek benar-benar Down point banget Dan Albert harus diumbangkan Begitu saja Shat down Diamatkan oleh Trian 18-4 dan 1 Sama di game yang kedua Untuk Onyx Esports Royal Derby Mana suaranya Oh my god Ini dia Yang kita tunggu-tunggu Royal Derby Pertama